Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Teman-teman ini kembali hadir serial live Jakarta mengaji tentunya bersama saya di Riansa Dan juga bersama Ustadz kita Yang sudah hadir Alhamdulillah Ustadz Muhammad Halad Shari Afidallah ta'ala Ustadz Alhamdulillah Masya Allah sehat dong Pak Ustadz Kita kembali lagi disini ya dan tentunya teman-teman semua kita akan kupas Kajian kita pada malam hari ini Bagaimana sih caranya bertayamum dengan benar Yang sesuai sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW Manggung soalnya Iya benar kan kemarin sudah kita kupas mengenai wudhu Sekarang seputar tayamum yang Dicontohkan oleh Rasul seperti apa Karena takutnya kan kebalik-balik itu posisinya Walaupun cuma 2 anggota tubuh ya Ini bergunakan Nah tapi sebelumnya teman-teman kita ingatkan kembali lagi Intinya adalah Teman-teman yang ingin punya tabungan Amal jariah gitu bisa dibilang Bisa donasikan sebagai harta teman-teman semua di Jakarta mengaji Dengan caranya Bagaimana caranya kirim ke nomor rekening Di bawah ini kita akan tampilkan insya Allah Sebentar lagi Mimin kita akan tampilkan Nomor rekeningnya Dan insya Allah akan digunakan sebagai operasional kegiatan dakwah Jakarta mengaji Ya Dan seperti apa Nanti teman-teman bisa juga saksikan Mudah-mudahan Sumbangan atau Donasi yang teman-teman berikan Benar-benar terus diberkahi Allah Azzawajal Baik kalau gitu kita akan kupas lagi Seperti apa sih isi kajian kita pada malam hari ini Bersama Ustaz Muhammad Ali Syari Tapi sebelumnya juga nanti akan ada hadiah Yang saya akan ingatkan juga kepada teman-teman yang nanti akan bertanya Lalu ada apresiasi dari kami Berupa Deona Yaitu Natural Deodoran Sama buku Insya Allah ini ya Buku Penulisnya adalah Ustaz Abu Ihsan Alat Thari Al-Maidani Hafidahullah Ta'ala Sama Sama istrinya Oh iya Abu Ihsan betul Insya Allah Ayat-ayat Allah Dan juga sama say Nanti teman-teman semua Tapi kalau kita kita langsung selesai Buka kajian kita pada malam hari ini Tufadhal Ustaz Muhammad Ali Syarih Ya Barakallahaikum Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalam Athammanil akmalani Ala mubi'uthin rahmatan lil'alamin Nabi Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ba'al Barakallahuikum Teman-teman sekalian Di harta mengaji Juga Para asatidah Yang sudah datang di tempat ini Beberapa orang doang Tapi di sini Jangan-jangan di harta ngantuk Beberapa menit Mengaji Juga semua orang-orang yang Ber Apa ya Memiliki Andil dalam Terjadinya kajian ini Semoga Allah SWT Memberikan taufiq Ya Dan menerima amal-amal kita Amin Ya Allah Kita kemarin Pas rilis video tentang wudhu Masya Allah Alhamdulillah insightnya bagus Alhamdulillah Dan disitu juga ternyata admin ini kan memperhatikan Apa yang ternyata diperlukan Ternyata yang diperlukan menurut admin itu ada tayamum Makanya akhirnya kita Buat lagi kajian yang mudah-mudahan Bermanfaat itu masalah tentang tayamum Karena tayamum Memang ini hal yang sangat penting Untuk diketahui Disamping itu karena tayamum ini Adalah pengganti air Karena memang keadaan kita ini macam-macam Namanya dunia Kadang kita ada air, kadang di waktu-waktu kita gak ada air Atau kadang di waktu kita gak bisa Kena air Masalah-masalah seperti ini tentunya Diperhatikan oleh Allah SWT Makanya ada syariat namanya syariat Tayamum Tayamum adalah Beribadah kepada Allah SWT Dengan tanah Atau debu untuk diusap Kepada wajah dan kedua tangan Dan itu adalah pengganti wudhu Pengganti wudhu Dan pengganti mandi besar Bisa untuk ganti wudhu Dan bisa ganti untuk mandi Mandi besar Mandi junub Nah Hadith atau tayamum ini Didasari juga oleh Firman Allah SWT Siapa yang gak ketemu air Maka bertayamum lah Dengan tanah yang baik Nah Di hadith Rasulullah SAW itu mengatakan Kata Rasulullah SAW Aku diberikan lima hal Yang belum diberikan oleh Nabi-Nabi sebelumku Salah satu dari lima ini adalah Rasulullah SAW mengatakan Waju'ilat liyal ardu masjidan Wutuhura Allah jadikan tanah nih Bumi ini Bersih Dan bisa sebagai tempat sholat Untukku Makanya tanah bisa dipakai Untuk bersuci pada saat kita Tidak memiliki air Atau debu Oke Ya Nah Ini adalah secara umum Definisi dari Tayamum Dan pensyariatan tayamum Sebenernya dalam Dibalik tayamum ini Ada sesuatu yang menarik Sebenernya Ini apa itu Jadi tayamum ini ada ceritanya Kenapa Sampai turun ayat tayamum Itu gimana Ada sirah khusus gitu Seperti tayamum Gak sepanjang yang ente barusan Gitu sih Ada lah ceritanya Ceritanya itu dari Istri Nabi kita Alayhi salatu wassalam Aisyah R.A Ceritanya Para sahabat Abu Bakar Rasul Dan Rasul Bawa Aisyah Kala itu Pergi berperang Safar Biasa Kemudian di jalan pulangnya Aisyah ini kehilangan Kalungnya dia Oke Dia kehilangan Kalungnya Pada saat dia kehilangan Kalungnya Dia bilang ke Rasul Bahwa kalungnya itu hilang Dan ternyata kalungnya itu Kalung asma Saudaranya Dia pinjem gitu loh Terus hilang Gak tau dimana Istri Zubar bin Awam Lupa deh istri siapa tuh Asma Asma bin Abu Bakar Akhirnya Dicarilah Sampai Begitu Rasul ikut nyari Kalung Aisyah Sahabat ikut nyari Rasul ikut nyari Rasul mencari kalung Masa kita diem doang Iya kan Akhirnya semuanya nyari Padahal tempat Padahal tempat pada saat Aisyah kehilangan kalung itu Tempat yang gak ada air Oh Oke Sampai akhirnya Rasulullah SAW capek Bayangin aja Habis jalan terus nyari Kalung Aisyah capek Akhirnya Rasulullah SAW Tidur di pahanya Aisyah Oke Sahabat-sahabat yang lain kan Gak deket dong jaraknya Ini kan Istri Nabi SAW Bilang sama Abu Bakar Wahai Abu Bakar Anak NT ini Bikin kita berhenti disini Padahal ini kita udah gak ada air Dan masuk waktu sholat Di dalam rewet muslim dan yang lainnya Sebagian sahabat sholat gak pake wudhu Oke menarik Akhirnya Abu Bakar datang ke Aisyah Iya Kan Rasul lagi disitu kan Iya Abu Bakar tuh nanya Aisyah Eh tadi bikin repot Rasul Bikin repot semuanya Kata Abu Bakar Bapaknya Iya Akhirnya Aisyah tuh kayak Dipukul atau dicubit sama Abu Bakar Bikin anaknya Oke Kata Aisyah Sebenernya sakit Cuma saya gak mau ternyata Karena ada Rasulullah SAW di pangkuan saya Takut kebangun Takut kebangun Rasulullah Yaudah Akhirnya Ternyata Begitu Rasulullah SAW bangun Iya Dari tidurnya Mendapati bahwa ini udah masuk waktu sholat Oke Sedangkan air gak ada Disitulah turun ayat tayammu So Jadi Bukan berhenti Bukan kemudian gak sholat Tapi diganti dengan tayammu Makanya Usaid Ibn Khadir Ya Usaid Ibn Khadir Salah satu sahabat Dia bilang kepada Aisyah Bayangin ya Jadi gara-gara kisahnya Aisyah Kehilangan kalungnya Akhirnya jadi ada syariah Jadi ada syariah tayammu Usaid bilang kepada Aisyah Jazakillahi khairan Semoga Allah membalas kebaikanmu Ya Aisyah Fawallahi Ma nazala bika amrun Takrahinahu Illa ja'alallahu Dhalika laki Walil muslimina Fihi khairan Karena tidak ada Suatu hal Yang membuat susah dirimu Kecuali Allah Berikan jalan keluar Yang baik Untuk kamu Dan untuk seluruh Kau muslimin Hmm Gara-gara Aisyah Akhirnya tayammu Ada Subhanallah Luar biasa kan Suara yang besar Sempit-sempit jadi besar Bahkan dalam riwayat yang lain Usaid Ibn Khadir Mengatakan Mahiya bi awwali Barakatikum Ya ala abibakar Sesungguhnya ini Bukan kali pertama Engkau jadi berkah Wahai keluarga Abu Bakar Ini berkah banget Maksudnya jadi tayammu Gara-gara ceritanya Aisyah Radiyallahu ta'ala anha Gitu kan Makanya disini Kita bisa melihat Bagaimana keluarganya Abu Bakar Radiyallahu anhu Radiyallahu anhu Banyak mendasari Dari syariat-syariat Yang ada Gitu loh Dan Allah subhanahu wa ta'ala Inginkan itu Agar menjadikan mereka Ini mulia di mata Kaum muslimin Oh Ya Itu Dibalik cerita Tayammu Ternyata Ada cerita tentang Aisyah Radiyallahu ta'ala anha Nah Itu tadi tentang ceritanya Bagaimana tayammu ini Akhirnya hadir Di tengah-tengah kaum muslimin Sebagai jalan keluar Kalau kita gak bisa Dapat air Huzur gak ada air Huzur gak ada air Oke Cuma pertanyaan gini Sebetulnya Kapan saat baru Diperbolehkan tayammu Dan tata caranya Sepertinya apa itu Itu juga masih orang Menjadi bingung Tata caranya Nah Dan itu adalah Inti dari kajian kita Nah itu Kita akan kupas nih Soalnya juga banyak yang mungkin Atau Ciplek-ciplok-ciplok doang Gitu Tapi mungkin Ciplek-ciplok pakai air Gak jadi tayammu doang Gak jadi tayammu itu Teg-teg Teg-teg Gitu doang Ini penting memang Ini penting banget Karena tadi yang bilang Keadaan dunia ini Kita gak tau Inti ada air Inti ada air Sebab diperbolehkan tayammu itu ada beberapa Sebenernya Kalau dirincikan itu ada beberapa Pertama yang pasti tidak mendapatkan air Jadi kalau kita gak dapetin air Kita disitu Tayammu Berarti kalau masih ada air Ya boleh Yang jangan tayammu Gak boleh tayammu Oke Jadi ini bukan sebuah Pilihan yang Inti boleh pilih Mau tayammu silahkan Mau kena Lupa ke air silahkan Enggak Kalau air gak ada Maka baru tayammu Jadi kalau air gak ada tayammu Atau sakit Yang bikin orang ini Misalnya meriang Gak bisa kena air Maka dia silahkan tayammu Luka juga ya Nah Luka juga seperti itu Kalau sebagian tubuh kita Gak bisa kena air Tapi yang lain masih bisa Faham ya Oke Misalnya disini doang diperbannya Yang kanan kiri Kaki semua gak diperban Oke Maka Di setiap bagian Anggota wudu Yang bisa diwudukan Kena air Maka kena air Di bagian itu Baru ditayammu Itu kalau sakit Sebagian aja Tapi misalnya di sebelah sini Berarti tetap kemuka juga Sama ini Apa cuma bagiannya aja Tayammu Tayammu cuma ini doang Ini doang Oke Nanti kita ada bahas dalilnya ya Oke Nah Sebab-sebab juga Yang mungkin yang sebab kali ini Disebutkan Al-Syeikh Ibn Uthaymin Sebab ini Namun kayaknya Sebab ini memang tipis banget Jika air itu mahal Air bersih itu mahal Gitu Gak bisa Seseorang gak mampu Beli air Air gitu Gak bisa Lalu khawatir Akan mencelakakan dirinya Tadi kayak sakit Oke Atau Atau Jika airnya dingin Yang dia tahu Kalau gue wudu nih Udah Langsung sakit nih bisa Karena dinginnya air tersebut Dan ini pernah dilakukan oleh seorang sahabat Namanya Amr bin Asra Beliau pada saat mendapatkan airnya dingin Beliau tayammu Dan beliau tayammu itu Karena Surat An-Nisa Ayat 29 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Wala taqtulu anfusakum Inna allaha Kanabikum rahima Jangan kalian membunuh diri kalian sendiri Jangan kalian mencelakakan diri kalian sendiri Sesungguhnya Allah Menyayangi kalian Maksudnya Kalau Amr bin Asra bilang Kalau Saya Berwudu dengan air Sedingin ini Ini akan mencelakakan diri saya Makanya dia akhirnya gak Gak berwudu Tapi tayammu Makanya boleh Pada saat airnya dingin banget Ya Lalu kita Ya kalau kita timbang-timbang ini Bakal membahayakan Maka Tidak berwudu Karena disamping itu Rasulullah s.a.w. Menjamin An-lupa Fadilahnya Ini ada fadilah Orang yang bisa menyempurnakan wudu Dalam keadaan dingin Dalam keadaan susah justru Dia menyempurnakan wudunya Nanti dapat pahalanya Ya Tapi tentu ini Dingin yang tidak sampai Membahayakan Ya Tidak Juga Atau air sulit Didapatkan Ya Air sulit didapatkan Yang kalau dia Mau cari air Sebenarnya ada Tapi nanti Mesti jalan 30 km Akhirnya mati 15 km Ya kan gitu Ini gak boleh itu Itu mending Antaeammu aja Nah itu maksudnya Air sulit didapatkan itu Artinya mahal tadi ya Ada satu Walu Atau apa Di perjual belikan Sehingga mahal Atau di hutan Wah sungai-nya masih jauh Mungkin anda jalan 2 jam lagi Baru ketemu Sedangkan ini mesti shalat Atau dia sulit Untuk berjalan Dan seterusnya Maka dia berbolehkan di Tayammu Ya Sebab yang berikutnya juga adalah Khawatir Kawannya celaka Jadi punya air satu Oke Ini buat minum Kalau gue pakai wudu Ntar temen Temen gue mati Nah gitu Mudorot Maka disitu dia juga boleh Bertayammu Ini diantara Sebab-sebab Yang membolehkan Tayammu Tidak ada air Atau sakit Atau akan menimbulkan Keburukan yang lebih besar Ya itu diantara Sebab-sebabnya Ada pun Caranya Ada pun caranya Maka caranya Ya Ada 2 cara sebenarnya Dan tayammu ini Tidak susah Ya Tayammu ini tidak susah Ada sebuah hadith Ya Dari Abu Musa al-Ash'ari Radhiallahu ta'ala anhu Lau anna rajulan ajnab Kalau seseorang itu junub Lalu tidak menemukan air Maka apa yang mesti dia lakukan Abu Musa disini cerita Kata Abu Musa Ba'athani Rasulullah S.A.W. Fihaja Aku pernah diutus oleh Rasulullah S.A.W. pergi ke sebuah tempat Untuk suatu urusan Fa'ajnabtu Kemudian aku junub Falam ajidamaan Kemudian aku tidak mendapatkan air Fatamarragtu Fis sa'idi Kama tamarragut dabbah Maka aku guling-guling Di tanah Sebagaimana binatang Malata guling-guling Jadi guling-guling Mendapatkan debunya Iya Untuk mendapatkan debunya Dia gak tahu sebenarnya Apa yang mesti dia lakukan Akhirnya dia guling-guling Setelah itu Maka aku sebutin Ya Rasulullah Waktu engkau mengutus saya Dan saya ternyata junub Dan tidak menemukan air Saya guling-guling Ya Rasulullah Karena saya junub Nah Rasul disitu mengatakan Kata Rasulullah Sebenarnya Ente cukup melakukan ini aja Rasulullah S.A.W. memukulkan tangannya ke tanah Mukul sekali aja Disentuh sekali gini Kemudian dibersihin sama Rasul Tanah-tanah yang nyangkut Atau ditiup Ada dua riwayatnya Jadi giniin sama Rasul Satu Kiri Udah Kemudian Udah selesai Itu namanya Tayammum Oh Apa nih Makin melek nih Jadi gak perlu juga ya Berlebih-lebih-lebih Guling-guling dan lain-lain Gak usah guling-guling Kata Rasulullah S.A.W. Karena cukup anda itu Apa Pukulkan tangan anda ke tanah Atau ke tempat yang ada debunya Ya Sebenarnya dipraktekin lebih Zen Ya ini lagi praktekin Soalnya praktekin gak susah Misalnya Biar kamera kelihatan Kalau disini ketutupan mic gitu loh Masa? Di depan deh Ini semua insya Allah berdebuni Ya gak pula kan lagi edukasi Kayaknya contohlah debulah Gitu misalnya Ini misalnya bantal nih Ini boleh apa aja Gak musih tanah Yang penting ada debunya Kata Imam Muhammad Rahimahullah Hata hayawan Kalau ente tepukin Diri ente Atau tangan ente Kepada badannya hewan Yang ada debunya Itu sah Yang penting ada debunya Tembok misalnya nih Ya Ada gini aja nih tembok nih Udah Iya Terus gini Terus gini Oke Nah itu udah tayo Urtannya kanan dulu Kanan dulu Kemudian kiri Punggung tangan sini Apasih Punggung tangan Punggung tangan Betul Punggung tangan Rasul sallallahu alaihi wa sallam Tuh ada Ada gininya Itu biar tanah-tanahnya Jatuh Cuma kalau yang gak nampak Tanah-tanahnya Perlu di Debu Enggak maksudnya Perlu di gini juga Enggak sih Rasul tuh ada tujuan Gitu loh Pada saat dia Tiup gitu Itu karena dia ngeliat Banyak tanah ini Atau debu yang nempel Nah jadi kayak gitu Cara yang Pertama untuk masalah Yang kedua Cara yang kedua Dengan mendahulukan wajah baru tangan Tadi kan tangan dulu Sekarang wajah dulu Itu dari perkataan Kaulu Ammar li Umar Berkata Ammar Kepada Umar Ini Ammar bin Yasir akhirnya Kepada Umar bin Khattab Pada saat dia menceritakan tentang Tayamumnya di depan Rasulullah SAW Ammar itu mengatakan Rasul itu pernah mengatakan kepada saya Wahai Ammar cukuplah engkau melakukan ini Rasul SAW Mukulin tangannya satu kali Ke tanah Kemudian Diusap wajahnya Kemudian tangannya Berarti ada dua Riwayat makanya Al-Hafidh Ibn Hajar Dan riwayat ini ada di Bukhari dua-duanya Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan Bahwa dua hal ini Tangan duluan Atau wajah duluan Dua-duanya ada Sunnahnya dari Rasul SAW Maka boleh dipakai Dua-duanya Ya Nah Lalu Tangan yang diusap itu Hanya Punggung tangan Atau sampai ke siku Seperti wubu Nah ini Ini Kita dengernya O2SD tuh Sampai ke siku Gitu ya Satu lagi Set Nah Begitu tuh Tadi kita belum nemuin tuh Nah Barakallahu Alaihi Wasallam Pertama Hadith-hadith yang Bukhari dan Muslim Itu kebanyakan Beringatakan bahwa Rasul SAW itu Bertayamum Al-Kaf Al-Kaf itu adalah Apa namanya Pergelangan tangan Sampai pergelangan tangan Oke Itu Al-Kaf Namun Terdapat satu hadith Riwayat Al-Hakim Tabroni Dan dinilai sahih Hadithnya dari Ibn Umar Bahwa Rasul SAW mengatakan Atayamum Dorbatan Tayamum itu ada dua Sentuhan Satu kali Tata Ibn Umar Satu kali gini Terus dalam Wadarbatun lil wajji Pertama gini Demu Terus ke wajah Wajah Wadarbatun Lil yadeini ilal mirfaqain Kemudian pukul lagi Kemudian usap Sampai ke siku Satu Satu Beres Hmm Berarti dengan hadith ini Kita katakan bahwa Ada sunnahnya Sampai ke siku Namun Al-Hafidh Ibn Hajar Mengatakan Yang wajib adalah Pergelangan tangan Oke Yang wajib itu adalah Pergelangan tangan Menjama' dua hadith sahih ini Akhirnya mendapatkan jawaban Bahwa yang wajib itu Al-Kaf Ya sampai pergelangan tangan Dan sunnah itu Bisa dilakukan sampai ke Siku Jadi bisa Bertayamum Hanya ininya aja Pergelangan sampai pergelangan tangan Atau sampai Siku Nah kalau kita mendengar Atau teman-teman juga mengingat Ketika berwudhu Kata sampai itu berarti Melebihi ya Satu Iya Kena Sikutnya Lebih Berarti lebih baik ya Satu Iya lebih sedikit aja Gak usah sampai Gak usah sampai Gak usah sampai Gak usah sampai Kalau pertanyaan seperti itu ya Para ulama menyebutkan bahwa Perkara yang disebutkan Ibn Umar itu Gak disebutkan sama yang lain Oke Misalkan hadith-hadith yang lain kita ceritakan Itu memang ngajarinnya cuma sampai Kaf aja Makanya para ulama mengatakan ini yang wajibnya nih Gitu loh Ini yang wajibnya Oke 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 Dan itu yang biasa Yang Yang apa namanya Yang dilakukan juga oleh Sahabat-sahabat yang lain Nah Sekarang kita masuk kepada Pembahasan Mukul tanahnya gitu Berapa kali Nah itu Sekalikah dua kalikah Tadi kita udah bahas Pertama Rasulullah SAW mengajarkan bahwa Sekali Oke Cukup gini Tangan Kemudian Wajah Di hadith Ibn Umar Dua Pukul sekali buat wajah Pukul sekali lagi buat Tangan Berarti Boleh satu kali Boleh Dua kali Boleh gak lebih dari dua Dia apaan dong Sekarang dong Jawab dong Ternyata Wah Ternyata Wah Ternyata Wah Ternyata Fatwa berarti Nah Jawabannya Kata Yalhafizh Ibn Umar Hajar Lebih dari dua Itu boleh Kenapa Tadi ceritanya Abu Musa al-Asya'ri Dia ngapain Guling-guling Di tanah Iya Oke Itu bukan Satu dua pukulan lagi Maksudnya bukan Satu dua kalinya Menyentuh tanah lagi Itu Semuanya diguling-guling Gitu kan Dan Rasulullah Tidak memerintahkan Dia untuk mengulang Sholatnya Oke Berarti boleh Lebih dari dua kali Boleh Boleh Tapi yang sunnah Tetap satu dan Dua Mungkin indikasinya adalah Ketika memang Debunya juga Kurang Terlihat banget Kali ya Emang gak musti Terlihat banget Kalau harus tiga Misalnya Harus dua Harus tiga Itu apakah itu Menjadi indikasi Indikatornya adalah Duanya tuh Oh biar mantap Gitu Mungkin biar mantap Biar itu juga ya Oke Nah untuk selanjutnya Sepertinya gini Sat Kalau berwudhu Ya Mudah-mudahan Tadi juga sudah Penjelasannya Jelas sampai disitu Nah selanjutnya Yang mau anda tanyakan Adalah Kalau berwudhu itu kan Kita ada istilah Menjaga wudhu ya Satu ya Ini kita ngomong wudhu ya Belum tayamum ya Jadi artinya Kita berwudhu Sebelum sholat zuhur Masih ada wudhu Kita pakai lagi Buat sholat asar Tanpa batal Gitu kan Masih bisa digunakan Untuk sah sholatnya Nah kalau tayamum gimana Apakah memang itu Berlaku dalam dua sholat Sebenarnya ini ada sebuah Permasalahan yang lumayan Pelik dan lumayan panjang Lumayan panjang Bahwa tayamum itu Benar-benar bisa Menggantikan wudhu Atau dia hanya Sebagai Apa ya Penambah aja gitu Pengganti Kalau gak ada wudhu ya Udah tayamum gitu Sarap Bukan sebagai Toharah secara murni Oke Kalau dia setara Toharah secara murni Maka dia boleh dipakai Beberapa sholat Kayak wudhu Iya Tapi kalau Dia hanya benar-benar Pengganti aja Gara-gara gak ada air Makanya anta Bertayamum Ini yang pendapat kedua Maka itu cuma boleh Satu kali Oke Tentu hur Satu kali Ketika pas mau asar Ide tayamum lagi Tayamum lagi Dan kalau nanti tanya Anasih lebih aman ya Yaudah tayamum Apa beratnya sih Jadi tayamum aja gitu Iya benar Lebih simpel juga kan ya Lebih simpel gitu Nah Itu tentang masalah tadi Bolehkah dipakai dua sholat Atau tidak Oke Ada hal juga yang perlu kita Ketahui masalah tayamum Iya Masalahnya gini Kalau ya Kita punya air Kurang dari Satu gelas yang kita pakai Buat udhu tuh Kurang daripada itu Secuil banget Airnya yang kita miliki Cuma bisa Sampai ke wajah aja Untuk dipakai berudhu Untuk dipakai berudhu Oke Apa yang mesti dia lakukan Apakah dia langsung Bertayamum Oh nyambungnya gitu Oh iya Atau dia pakai dulu Yang lain ditayamumkan Itu gimana Faham maksudnya Airnya sedikit Gak cukup untuk Membasuhi seluruh Anggota budhu Gak cukup Gak cukup hanya untuk Sebagian anggota budhu Apa yang mesti dia lakukan Syekh Ibn Al-Taymin menjelaskan Bahwa yang paling Afdol adalah Dia Pakai air tersebut Karena dasarnya Kita disuruh bersuci dengan air Fattakullah Masatua atum Bertakwalah kepada Allah semampu kalian Adanya segitu Ya pakai itu Dulu buat udhu Oke Begitu sampai di wajah Airnya habis Maka bagian yang lain Ditayamumkan Hmm Oke Bagian yang lain ditayamumkan Karena masih ada air Maka disitu Perlu untuk menggunakan air Tata caranya berarti Sesuai dengan berudhu Sesuai dengan berudhu Bukan seperti yang Tayamum dari dasar Ngambil Satu-satu ya Misalnya berhenti di wajah Ngambil Terus ke tangan sampai siku Lalu ke kepala Ambil lagi Ke kepala Boleh ambil lagi Boleh enggak Boleh ambil lagi Boleh enggak Boleh ambil lagi Kaki gitu ya Oke Itu kalau air kita Gak cukup Begitu juga tadi Yang ada sebutkan Bahwa seseorang itu Kalau di satu bagian Misalnya Dia enggak bisa kena air Maka ditayamumkan Di bagian tertentu itu ya Di bagian yang sakit tadi Oke Nah ini berdasarkan Sebuah hadith ya Di Apa namanya Dibawakan oleh seorang Sahabat Jabir Radhiallahu'an Kharajna fi safarin Fa asabah rajulan minna Hajarun Fasajjahu Firasihi Ada seseorang Kata Jabir Radhiallahu ta'ala Anhu Orang ini tuh Perang Bareng kita Akhirnya kena Tato perang Atau perjalanan nih Intinya dia bocor Kepalanya Dia Dia bocor Kepalanya Pada saat dia bocor Kepalanya Berdarah-darah Akhirnya dia tidur kan Pada saat dia tidur Ternyata dia junub Oke Pada saat dia junub Dia bangun Kemudian nanya Kepada para sahabat Yang ada disitu Dia bilang Halta jiduna Li ruhsatan Fi tayammum Gimana menurut kalian Apakah dengan keadaan Saya seperti ini Saya boleh tayammum Kata dia Kata para sahabat Kalau Enggak Enggak Mana jidulaka ruksatan Wa anta taqdiru ala lma Enggak bisa Itu mesti tetap pakai air Kan nanti bisa pakai air Oke Akhirnya Faghtasal Dia mandi Dia mandi junub Dan akhirnya Meninggal Akhirnya apa Meninggal Maka kita jangan suka fatwa Oke Kalau gak pakai ilmu Meninggal Meninggal Ini kan gara-gara Oke Akhirnya yang lapor ke Rasul Akhirnya datang ke Rasulullah Ukhbirubi dhalik Jabir ngasih tau ya Rasulullah Ada orang Palaknya bocor Junub Nanya sebagian teman-teman Dia bilang Mesti mandi ya Rasulullah Mandi Meninggal ya Rasulullah Kata Rasulullah Mereka telah membunuhnya Semoga Allah membunuh mereka Mereka telah membunuhnya Semoga Allah membunuh mereka Mereka telah membunuhnya Semoga Allah membunuh mereka Kenapa gak nanya dulu Kalau gak tau Subhanallah Besar banget ini Fatwa Gak tau Bikin mati orang Bukankah Obat dari kebodohan itu bertanya Sebenarnya dia hanya butuh Membasahi bagian-bagian yang tidak terluka Dan di bagian yang terlukanya Silahkan dia tayammumkan Masuk airnya Al-Bocor Ya mungkin dia pendarahan akhirnya Atau seperti apa Ya akhirnya orang Kalau gak punya ilmu Dia berfatwa Itu bisa menyebabkan Nyawa orang itu hilang Bahaya banget Sama seperti yang lain Dia berfatwa seputar agama Tapi ternyata agama tersebut Gak dicontohkan oleh Rasulullah Betul Itu membahayakan orang Setiap orang yang berfatwa Tanpa ilmu Itu akan membahayakan orang Nah itu Banyak orang fatwa-fatwa Suruh Orang berperang Suruh orang ngebom Dan lain sebagainya Mati Ninggalin keluarga Jadi anak-anaknya anak yatim Dan lain sebagainya Gara-gara fatwa orang tersebut Tanpa ilmu Nah itu Dia banyak membunuh Makanya berbahaya Nah Baik Selanjutnya gini Ketika memang Tadi kondisi sudah jelas ya Air sedikit Apa segala macem Jadi ini bisa dipakai Buat junub juga Maksudnya Kalau junub dia gak ada Air Maka dia boleh tayammum Begitu juga Kalau dia Junub kemudian ada luka Maka ditayammum kan bagian yang Luka tersebut Oh iya benar-benar Ini mau pengingkat ya Berarti kalau kita kembali lagi ke tadi Artinya ketika kita junub Apakah memang sesuai dengan Gerakan-gerakan tayammum yang Di contohkan Rasulullah SAW Misalnya tetap Kan cuci tangan dulu Gak ada air Gak ada air Gak ada air udah ini aja Tayammum biasa Oh biasa Artinya Berarti kan Kalau yang junub kan Ada cuci kemaluan Dan lain-lainnya Berarti gak perlu Gak pakai apa Kalau pakai itu bisa Ada batu Boleh Istijmar Iya Istijmar boleh Boleh ya Boleh beristijmar Admin silahkan Berarti kalau junub ya Gak ada air Atau misalnya Gak bisa pakai air Nanti kalau udah ada air Atau udah sehat Apakah dia perlu Madi lagi Kalau lama jaraknya Kalau lama jaraknya Itu anak gak tahu Jawabannya apa Tapi kalau jaraknya sebentar Contoh Para ulama itu memberikan Contoh gini Ente tayammum Begitu ente selesai tayammum Ente sholat Gitu ente sholat Orang bilang Air 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 Ente batalin sholatnya Wudu Oh Hata imam Iya imamnya tayammum juga Hata imam Ya imam batal Bubar Ya itu insyaallah Masa imam Gak pakai Ya makanya Masa terusin sholat Iya Oke Dan waktunya Kalau sedikit Apalagi ya Maksudnya gak panjang Maka dibatalkan Bahkan sebagian para ulama Mengatakan apa Kalau ente sholatnya Udah beres Salam Terus ada air Silahkan pakai air Ulang sholat Ulang lagi sholat Bahkan sebagian mengatakan seperti itu Jadi ternyata Vicky tayammum juga Gak kalah kompleks Dengan Vicky wudu ya Seth ya Maksudnya Intinya sih Vicky Vicky itu pasti luas Makanya kalau hatinya Gak luas nih Yang nonton nih Bisa berantem Menantiin orang lain Tenang Santai 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 jangan gue terkontokan Oke kita Menuju ke yang berikutnya nih Kekepoan Anda juga nih Seth Ketika di pesawat Gimana Seth Di pesawat memang ada air Cuma kan Tau ya Misalnya teman-teman pernah Nek pesawat ya Alafu nih Gimana ya Kan ada kayak Apa sih namanya Sing Tapi kan kecil ya Sulit Mencet Kecil gitu Maksudnya itu apakah dipergunakan Atau maksimalin pakai air Seth ya Iya dong Kenapa takut ditonton sama Pramugari-pramugari Kenapa Kenapa Edukasi Diumelin takutnya Kenapa Iya gini Becek jadinya Nah Kadang nih kalau ada orang-orang Yang kasih tau Ini sebenarnya masih bisa berwudhu Bro Oke Karena wudhu udah pernah kita contohin Pakai gelas yang kecil aja Bisa Yaudah yang wajib aja Oke Dan ente tuh biasakan pakai kos kaki lah Jadi lebih mudah untuk sholat Wah bener Suffer tuh pakai kos kaki Iya itu Wudhu Kemudian masuk Masuk pesawat Masukin apa pakai kos kaki Masuk pesawat dalam keadaan telah berwudhu Itu paling zen lah Jadi gak usah wudhu lagi Dan kalau ente batal wudhunya Nah itu gimana Mana sih kalau aneh ya Jadi malu Ini kawar mandi Ambil akhirnya Wudhu Kan kita wudhnya Nggak terus kayak wudh di keran gitu Dan kita kan udah belajar juga Bagaimana cara wudh yang sederhana dan sah Iya gak sih Tapi kalau pramugari-pramugaranya merah Yaudah lah Kan becek gitu deh Masalahnya gitu Karena kadang-kadang mau ngasih tau Para jamaah umroh yang aneh bawa Cuma khawatir itu Khawatir dia becek seada-adanya Ntar nyalain anak lagi Orang pertama becek masih aman Kan yang masuk yang kedua Dengan kondisi kaki sepatunya itu Kan jadinya bercak-bercak gitu Nah maksudnya Itu gimana Apakah masalah itu Ya makanya Anah wudhu sih gak becek kan ya Gue becek ke yang lain Hatta becek kan ambil tisu Nalapohi Oh insya Allah Karena yang diperlukan sama anak Untuk sama kita Untuk berbutuh itu gak banyak Oke Kita kan belajar Cuma segini aja cukup kok Bisa bisa Ada di video teman-teman Cek aja di GTV nya Jakarta Mengaji ya Iya Makanya cukup sebenarnya Cukup Oke Kalau itu mampu Kalau sedangkan Ustadz kayaknya Nggak mampu Anah banyak alasan lah Untuk dia jadi gak mampu Maka dia bertayamu 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 Oke Nah gini Sebelum kita menuju ke pertanyaan Dan teman-teman Apa lagi Ada lagi nih Misal contoh aja Oke Ustadz anak kayaknya Berwudhu pakai air di pesawat Gak bisa Dan anak lihat pesawat Gak ada debunya Ustadz Oke Berarti dia gak sholat Dia tetap wajib sholat Sholat itu Gak ada roksohnya Kecuali mati Nanti mati Udah gak usah sholat lagi Iya dong Iya gak Selain dari itu Nanti sholat Iya Selain dari itu Nanti sholat Gak ada air Ustadz sholat Gak ada debunya Ustadz kayaknya Sholat Ingat Waktu Aisyah Radiyallahu anha Nyariin kalungnya Kan sebagian para sahabat Masuk waktu sholat Dia sholat Tanpa berwudhu Tapi gak disuruh ulang Sama Rasulullah Sallallahu Oke Karena memang adanya itu aja Kalau itu Oke Dan dia belum tau Dan belum ada ayat yang turut Nah Memang kita kembalikan lagi Tadi cerita tadi Pas lagi mungkin Pas lagi di padang pasir Ada debu dan lain sebagainya Pertanyaannya lagi Ketika kita memang Gak ada air Gak ada debu Gak ada tanah Iya Tetep juga Sholat Kalau buat wajib sholat Gak hilang-hilang tuh Wajib sholat Oke tapi tetep berupaya Untuk bertayamun ya Tergantung Lihat debu gak Lihat tanah gak Tapi debunya Emang jarang-jarang Kasat mata ya Iya Karena kata Yang ditempelkan kemana aja Yang kiranya itu Nempel debu disitu Maka Sah Ada kok gak perlu Ke gudang juga sih Sebetulnya gitu Iya kok gak perlu banget Di rumah kita juga Banyak berkuma Masa paksain deh Baik buat teman-teman semua Kita tahan dulu Sepertinya udah setengah Sembilan lewat Yang artinya Kita buka Sesi pertanyaan Kita coba Admin Apaan kita buka Dulu Tisu basah kenapa Tisu basah kenapa Boleh gak Oh iya kalau pakai tisu basah Boleh juga Allah gak tau nih Tisu basah Boleh gak Berwudu pakai tisu basah Maksudnya ada pertanyaan Gak tau Ada Ustaz Muhammad Syari Ustaz Ahmad mungkin Soalnya itu ada beberapa Yang kayak Mesti mengalir gitu Kan kita bahas ya Oh iya Basu-basu gitu Oke taib Kita simpan dulu kali ya Perhelatan mengenai Tisu basah gitu ya Kita coba Menuju ke kolom komen Yang ada di Fiturnya IG Live Jakarta Mengaji Mungkin teman-teman Ada yang sekiranya Mau ditanyakan Seputar Baptayamum Ingat Kita upayakan dulu Atau prioritaskan Kepada penanya Yang sesuai dengan Tema dulu kali ya Ada yang sekiranya Mau bertanya teman-teman semua Silahkan tulis di kolom komen Nanti kita akan bacakan Kepada Ustaz Gantian Nanti setelah itu Di akhir akan ada Pertanyaan balik Dari Ustaz Kepada teman-teman Ya nantinya Berujung hadiah Ketika berhasil menjawab Oke Kita coba Oh udah pada ngerti Jempol semua Ustaz Insya Allah Apa saya Ah Tapi ini malah jadinya Berubah wudhu nih Kita tahan dulu kali ya Mau dijawab gak Ustaz Agak Jadi balik lagi Sesuai dengan tema wudhu nih Dwi do do Apa saja kriteri air Yang digunakan untuk berwudhu Balik lagi Sempat ada ya Udah ada kok Teman-teman ada di Youtube juga Jakarta mengaji Mengenai Udu Dan juga ada IGTV di Jakarta mengaji Juga sudah kita pernah bahas Taip Azari Fauzan Nanya pakai software apa Live streamingnya Kita bahas seputar tayamum dulu kali ya Gitu Nanti mau jadi Youtuber YSN VDL Afwan Cara tayamum di pegunungan es Bagaimana Ustaz Pegunungan es Pegunungan es Ketika lagi mendaki Misalnya Ya Mount Everest ya Boleh dari jauh banget tuh Bagaimana cara bertayamum disana Cuman itu kan Gunung es ya air dong ya Ya kalau bisa ditungguin Namanya jadi air ya Nggak tau Kalau yang berwudhu Dengan salju Kayak gimana Cuman kalau dia udah Jadi air Maka air boleh Maka boleh Berwudhu dengan air tersebut Kalau nggak mampu Dingin Ya tayamum Kan Kan bawa tas ya Harusnya ada debu ya Iya Kan pakai tas Nanti nih Kalau udah tau ke atas Khawatir nggak ada debu Nanti bawa tanah aja Buat nanti tayamum Bener kan Itu bawa tanah Bawa tanah buat nanti tayamum Itu kan Bisa juga Kayak Di Saudi rumah sakit Rumah sakit itu menyediakan Jadi kayak kotak gitu Memotak album foto gitu Isinya tanah Jadi dateng gitu Kalau mau tuh silahkan Kalau nggak bisa kena air tayamum Tayamumnya disitu Disediain Kita tuh punya Satu kasur itu punya Satu tanah Tanah-tanah untuk tayamum Karena mayoritas rumah sakit Kan pasti orang-orang yang Memiliki sakit dan lain sebagainya Iya Dan itu bisa banget Jadi jalan keluar nih Untuk teman-teman yang punya rumah sakit Atau jadi nakes Dan lain sebagainya Untuk mempersiapkan Tanah untuk tayamum Oke Insya Allah Next Lauren Kim JKT Ustadz Mengusap tangannya Bebas atau harus Dari ujung tangan Ke pergelangan Iya Intinya yang dikatakan Cuff itu dari ujung sini Sampai pergelangan Dari ujung sini Jadi ya kena gini aja Kalau yang pakai jam tangan Kautin mungkin dilepas Kali dulu Iya dimundurin juga bisa nih Oke Yang penting dapat pergelangan nih Ulan Putri Sari Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustadz Nenek anak umurnya 82 Kalau beliau sakit Beliau tidak bisa ke kamar mandi Dan kalau memegang air Itu menggigil Maka apa yang harus dilakukan Apakah boleh beliau bertanya Allah membarik Insya Allah 82 tahun Ya ini termasuk orang-orang Yang dipanjangkan umurnya Oleh Allah SWT Insya Allah 82 Iya boleh Hukumnya boleh dia bertanya Apalagi kalau dibilang Kalau kena air itu bisa menggigil Dan dia udah 82 tahun Nggak tega kita juga lihatnya Maka diperbolehkan dia Bertayamum Air hangat Diusahain Dia masih mana Gak tau Kalau apa Oh pakai air hangat gitu Allah wala Kalau pakai air hangat Oh iya Air hangat Dan udah lah Udah boleh tayamum Insya Allah Insya Allah Selanjutnya Ini malah tanya Udu ya Oke Kalau yang seputar Udu Mungkin bisa cek Postingan Jakarta mengaji Yang di Youtube Atau di IGTV Ada ya Tur ya Ada ya Ada bisa dilihat kok Yang seputar Udu Tadi yang Apakah berudu harus mengucapkan Bismillah dan lain-lainnya gitu Ada sekarang Bapaknya kita Sama ya Dan Bismillah kita udah bahas Di Udu ya Hukum-hukumnya Oke Ada kok ya Kalau perlu dibantuin Di highlight juga ya Tur Masukin di highlight Disimpan di highlight Biar memudahkan teman-teman Sebenarnya udah dibikin highlight Ada juga di highlight-nya juga ya Hukum-hukumnya Oke Selanjutnya Mana nih Jui Rosal Apakah wajib sholat Untuk wanita yang Mau melahirkan Dan untuk Pendarahan Dan udah pendarahan Gimana uduhnya Ustaz Apa tuh Nifas 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 Udah enggak ya Udah enggak Mau melahirkan Oh pendarahannya pada saat Melahirkan Nifas ya Nifas enggak kan Kalau wajib sholat Kalau udah dikatakan Nifas ya Maka itu enggak Tapi disini tulisannya Dan sih Coba kita ambil Opsinya aja Ketika mau melahirkan Dan udah pendarahan Jadi mau melahirkan Terus pendarahan gitu Udah darahnya udah enggak Sudah terhitung nifas Walaupun itu Dua hari sebelum lahiran Ini enggak usah Enggak wajib sholat berarti Nah ini Aziz 2509 Afwan Ustaz Bagaimana kriteria yang dikatakan Debu yang suci Dalam untuk tayang bubuk Kriterianya adalah Debu Ya debu aja Aziz Debu aja Sama sih gitu Iya kan Warna yang lu juga ya Terima kasih Benito Atas apaan Halo Ya halo juga Rafi Ya halo nyawanya Coba nih Rafi Indras Bismillah Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Izin bertanya Kalau pada saat di pegunungan Yang memang itu kondisinya Lagi dingin banget Itu kita apakah boleh tayamum Yang padahal ada air Oh Sama seperti pertanyaan tadi Itu yang Ya warahmatullahi wabarakatuh Seperti yang dikatakan Amr bin Asr Radiyallahu wa ta'ala anhu Pada saat beliau itu Dapat momen yang sangat dingin banget Akhirnya beliau tidak Berwudu Tapi beliau bertayamum Dengan dalil Janganlah kalian Membinasakan diri kalian sendiri Nah oke Baik Siti Hajar Underskull Arief Assalamualaikum Waalaikumsalam Apakah ketika kita misalnya pakai make up Tapi kita tidak menemukan air Apakah boleh tayamum? Hah? Tetap Ya kalau tidak ada air Ya kalau tidak ada air Ya tayamum Maksudnya Misalnya nikahan Beda 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 Iya dua hal yang berbeda Kalau pakai make up Terus tidak ada air Kalau make up Kalau make up itu menghalangi Terkena air Maka dia wajib Hilangkan make upnya dulu Oh gini Kalisa Berwudu Berwudu Oh gini Kalisa Coba Coba nih Di telah deh Mungkin bisa jadi ketika Sudah pakai make up Ada debu Mau bertanya Apakah make upnya juga perlu dihapuskan Untuk menempelkan debu gitu loh Mungkin begitu Mungkin ya Coba Tapi ya ber make up juga gitu Insya Allah sama Berarti tetap dibuka make upnya dulu ya Dihapus Dihapus Sayang juga Make up Make up 500 ribu kan Dikupas lagi foundationnya Oke Gilang santoso Barakalufik Barakalufik Tim Oh Oke Mendoakan Wah iya Heru aja Ustadz Tisu basah kan ada pewanginya Apakah boleh untuk dipakai Iya Bilang tadi belum tau ya Nggak tau Wallah Ya Tidak bisa ya Bukan air yang suci Men-sucikan Buat dulu Iya Akhirnya bukan Tentang tambah dari Ustadz Ahmad Sepertinya Belum bisa Karena bukan Sifatnya seperti Seperti Air yang sucikan ya Iya Oke Taip Ada Ada yang di luar tema Mungkin Untuk sebagai Pertanyaan terakhir Di luar tema Sebelum kita Melakukan Hadiah Boleh nggak nih Sifat Apa nih Sepertinya menarik juga gitu Yang dibahas Anda suka pertanyaan seperti ini gitu Sifat Gitu Anda kan suka Kontroversi gitu Kalau boleh Gimana 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 Gitu Coba Bacakan ya Ustadz ya Gitu Dari Yang mana nih Gibran Araihan Ustadz Mau nanya di luar tema Kalau mungkin di luar tema Tapi seru Mungkin saya semangat Gitu Coba Ketawa pada di studio Tapi kalau Antum nggak mau dijawab Nggak apa Ustadz Coba aja Kali-kali ada jawabannya Suami saya ikut Perguruan gitu Yang ada Bayatnya Dan Tawasulang Dan suami Jadi juga Dan suami juga jadi ngerokok Sekarang Oh tadinya mungkin nggak ngerokok Gimana Ustadz Cara ngasih taunya Cara ngasih taunya Jadi suami tiba-tiba ikut perguruan Terus membayat Imamnya mungkin Imamahnya Atau pemimpinnya Tiba-tiba jadinya ada budaya jadi merokok Berbayat untuk merokok gitu Ya mungkin Imamnya ngerokok nih Jangan-jangan begini nih Kayak gitu Iya Bayat itu Bayat itu ditujukan Untuk pemerintah yang sah Oke Pemerintah yang sah Itu punya wilayah Punya daerah kekuasaan Kalau Ketua anda punya apa Insya Allah Di rumah Ada RT nya Bukan punya dia Oh iya betul Iya nggak Dia bayar segala macem Belum negara tuh ya Belum namanya negara ya Dia nggak punya wilayah dia Oke Kalau nggak punya wilayah Gimana dikatakan waliul amr Oke Dia nggak ada wilayahnya Oke Dia perlu punya wilayah Dia perlu punya tempat Baru bisa dikatakan Waliul amr Kalau sahih Iya Jadi Dan ini indikasi Bayat kepada Ketua Bayat kepada ketua Ini indikasi Bukan indikasi Ahlus sunnah wal jamaah Oke Ahlus sunnah wal jamaah Mereka berbayat Kepada pemerintah Yang sah Nggak ada yang lain Iya Kalau selain itu Maka tidak ada Kata-kata Bayat ini Bayat itu Dan lain sebagainya Barakallah Fik Terjawab mungkin bisa Diberikan kepada Suaminya ya Terkait sama Pertanyaan nanti Tadi sudah dijawab Sama Ustaz Masyari Taib Ada lagi pertanyaan Yang masuk Ada yang mana Abu Asma Jahida Bismillah Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Nenek anak umur 105 tahun Masya Allah Tadi 82 Udah biasa 105 Masya Allah Allah mubarak Ya Anak udah Nenek anak udah pikun Dan lupa tentang Cara wudhu Dan tata cara sholat Jadi hukumnya bagaimana Ustaz Didampingi Dia mengwudhu didampingi Mau sholat didampingi Oke Jadi jangan sampai dia Los Lupa Oke Dan itu deh 105 tahun Semoga Allah SWT Memberkahi umur yang panjang Masya Allah Waalaikumsalam Cukup banget Taib Kalau gitu 9 kurang 10 Cukup cukup Artinya kita cukupkan dulu Teman-teman tampung dulu aja Insya Allah Di lain kesempatan juga Bisa ditanyakan kembali Kalau memang ternyata Diburuh Ustaz Ya gimana Ustaz Ustaz Darah sebelum ini Oh iya Ada yang ditambahkan oleh Ustaz Ahmad Mengenai Darah ya Jadi mau melahirkan Tapi tiba-tiba pendarahan Cairan Darah bisa sertai dengan Masa sakit Oh Terus Bisa sertai dengan masa sakit Ketika itu disertai dengan masa sakit Oh ntar Terhitung darah nifas Oke Taib Anda ulang ya berarti ya Di mikrofon Ketika memang sudah mau melahirkan Tiba-tiba ada pendarahan Dan terhitung ada rasa sakit Itu terhitungnya nifas Oh berarti Rasa-rasa sholat Berarti gitu Jika tidak bersama rasa sakit Maka dianggap itu Darah yang rusak Istiha Allah Dianggap? Astiha Allah Oh Kalau tidak dibarengi dengan Rasa sakit Kontraksi kalau melahirkan betul Kalau kontraksi Kuat darah juga Percairan Itu baru ya Nifas itu Nifas ya Oke Baik Siap kalau gitu Buat Teman-teman Kalau istiha Allah Istiha Allah itu Dibersihkan Ya kalau kalau dibersihkan Lalu dia wudu Dalam setiap sholatnya Itu istiha Allah Tidak seperti Kita menuju ke pertanyaan dari Antum Sat Dari Ustaz Mama Syari Berikan tiga pertanyaan saja Nanti akan berujung hadiah Jika teman-teman yang nonton Bisa menjawab Ada tiga hadiah yang Akan saya sebutkan Yang pertama Itu ada Deona Natural Deodoran Sekali semprot Bau badan hilang Empas Empas Baunya Enggak Saya tidak akan Membilang iklannya Kalau Anda sudah mencari reseller Oke Ada juga Berarti empat pertanyaan Kalau gitu Sat Yang pertama Hadiah Deona Kalau Jakarta Boxku Kalau di luar Buku ada ya Oh gitu Berarti ada empat dong Tetap dong Empat hadiah aja ya Boleh Boleh Jadi empat Ditambahin lagi Ada empat hadiah Berarti ada empat pertanyaan Kalau berhasil menjawab Hadiahnya adalah Deona Natural Deodoran Tinggal semprot Bau badan hilang Sama ini Yang kedua adalah Buku dari Abu Ishan Al-Athari Sama Umu Ishan Ya Semoga Allah jaga mereka Itu Ayat-ayat Allah Judul bukunya Pada Tubuh Manusia Terus Samase Baju Samase Dan juga Ada Boxku Untuk wilayah Jakarta Itu adalah Makanan Nasi yang Uh Rice box Enak banget Kalau di luar Jakarta Anda punya parfum Anikasi Tersebut Anda punya parfum Anikasi Parfumnya dia Pertanyaan pertama Pertanyaan pertama Pertanyaan pertama Tadi ada dua cara Untuk bertayamung Oke Ada dua cara yang Anda sebutkan Untuk bertayamung Silahkan disebutkan dua-duanya Oh iya Cukup lah Singkat aja Iya singkat aja Ntar yang mau Ana Bilang bener Itu bener Kalau yang salah Salah Coba Ada dua cara Bertayamung Yang pertama Dan yang kedua Cukup dua Sebetulnya Ada tiga Tertanya tadi 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 Ada yang dipisah-pisah Oke Silahkan Ini Dari Andika Putra Yang pertama Adalah Apa Gimana nih Kepotong apa gimana Andika Putra Tangan hingga pergelangan Dan tangan hingga siku Enggak Bukan itu Bukan Ada dua cara Yang pertama Yang pertama Andika Putra Kepotong apa gimana Enggak Itu bawahnya tuh Muka dulu baru tangan Tangan dulu baru buka Iya sahih Itu maksudnya Oh Andika Putra Muka dulu baru tangan Yang pertama Dan yang kedua Tangan dulu baru muka Nah Mabru Barakalafiq Deona Natural Deodora Dampil ya Masya Allah Masya Allah Kutak doang Nanti akan Tapi kalau ada Nggak usah tawa Kan ada isinya Ntar Tenang aja Kan nggak mungkin bohong Yang punya nya kan Hadir lagi disini Oke Yang kedua adalah Buku dari Abu Ihsan Alathari dan Umu Ihsan Ustadz Ustadz Abu Ihsan Alathari Al-Maidani Ustadz Abu Ihsan Sama Ustazah Ustazah Umu Ihsan Insya Allah Barakalafiq Pertanyaan yang kedua Tadi ada sedikit Cerita Tentang Tayamum Ya Tentang Tayamum Cerita tentang siapa Aisyah Radiyallahu tala'an Kemudian ada Testimoni terakhir Dari salah seorang Sahabat Yang memuji Aisyah Yang memuji keluarga Abu Bakar Siapa sahabat tersebut Iya 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 Ada tuh Ada tuh Oke Jawab aja lah Temen-temen lah Buku Ustadz Abu Ihsan Masya Allah Tayyip Coba Silahkan Sambil menunggu jawaban Anda juga mau ngasih tahu Insya Allah Tiap hari Jumat Silahkan Silahkan Anda juga mau ngasih info Kemudian Anda Memegang buku beliau Masya Allah Jadi Setiap hari Jumat Insya Allah Tapi Jumat depan Jadi ganti-gantian Ada kajian Bersama Ustadz Abu Ihsan An-hostnya Masya Allah Setiap hari Jumat Ustadz Abu Ihsan Oh hostnya An-hostnya dong Kebalik dong Beliau isi Politeri Gitu An-hostnya Sama Ustadz Abu Ihsan Gimana Zoom Nanti akan di-share juga Dari Kuala Namu Mengaji Kuala Namu itu daerah mana Karena ada Jakarta Mengaji Sama Kuala Namu Mengaji Daerah mana Oh Medan Kuala Namu itu Taip Itu ada jawabannya Itu Lawren Lawren Masya Allah Masya Allah Kajian Kuala Namu Pertanyaan berikutnya Mendapatkan buku Ustadz Abu Ihsan Al-Shariyah Hafizullah Adalah Ada seorang sahabat Yang Apa bisa dibilang Yang memberikan testimoni Untuk Aisyah Dan keluarga Abu Bakar Rati Allah Siapa nama sahabatnya Itu tadi Lawren Udah betul Lawren Ustadz bin Huday Selamat mendapatkan Buku Ayah Pada Tubuh Manusia Ini penulisnya Beliau ini Adalah Ustadz Abu Ihsan Al-Ashariyah Al-Maidani Hafizullah Taib Ini jawab Uthman bin Auf Gabungan Gabungan Uthman bin Affan Sama Abdurrahman bin Auf Masya Allah Luar biasa Luar biasa Masya Allah Khair Berikutnya adalah Rice box Atau Nasi box ku Wah ini Untuk di Jakarta ya Tapi kita fair Kalau luar Jakarta Nanti anak kirim parfum Ada pertanyaan Ustaznya aja Oh Ustaz Oh bener Beliau langsung Memiliki Atau owner dari Rice box CEO of CEO and founder Of box ku Apa itu? Selamat Masir Boleh? Jemaah Tolong Oke Nah Sebutkan Tiga Sebab Diperbolehkannya Tayamum Sebutkan Tiga Sebab Diperbolehkannya Tayamum Tiga Sebab Diperbolehkannya Tayamum Tayam Yuk Hadiahnya adalah box ku Kalau untuk Jakarta Tapi kita fair ya Ketika memang yang menang Yang menangnya adalah Luar Jakarta Nanti Insya Allah Karena anak kirimkan Parfum Ah Gitu Nanti anak kirimkan Buat teman Yang di luar Jakarta Ketika benar menjawabnya Mana? Ada lagi Lambat Nimak Oh delay berarti Tapi tadi udah ada yang jawab Kau artinya mungkin Koneksi di Teman Kali tadi yang Musafir Musafir Nggak 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 Musafir Nggak Musafir Satu Nggak ada air Yang kedua Keadaan sakit Dan ketiga adalah Musafir Musafir Nggak Terus Musafir ada air Ya Tidak ada air Yang mana nih Tidak Tiga ya Tidak melihat air Sakit dan Ah nih Ibai kali Tidak ada air Underscore baik Dingin Tidak ada air Keadaan airnya dingin Dan sakit Iya Tidak ada Oke betul ya Ibai underscore baik Boleh tau nggak Ibai Sebelum aneh Mengkongratulasi Kan Antum gitu ya Daerah mana coba Chat dulu Ibai Ibai boleh Admin dibantu Karena ini makanan nih Makanan ya Karena ini makanan Jadi kalau Makanan nih Kalau dia nggak domisi Jakarta Adihnya diganti Iya Domisi ini mana Coba Boleh Ibai underscore baik Baik Masya Allah Anaknya baik Belum ya Belum menjawab ya Aku aku ikan Ah itu dia Eh bukan nih Coba dipindulai Boleh Ibai Anda mendengar saya berbicara Ibai Ah itu dia Tangerang Masya Allah bisa Masuk Mendapatkan Nasi Boxku Laper Makan boxku Oke Masya Allah Kirim insta Oke lagi lagi Selanjutnya Terakhir ya Hadiahnya Sama C Ini yang baru Sama C Ah itu juga Pakai yang baru ya Sama C Masya Allah Sama C Sama C nyaman banget Oke Next Untuk pertanyaan terakhir Hadiahnya Sama C Kita akan kirimkan langsung Dari Sama C Type Tadi ada seorang sahabat Yang meriwayatkan Bahwa Rasul Sallallahu alaihi wasallam Jangan hitrih Sahabat Yang mengatakan Dia ini udah berguling-guling Di tanah Layaknya seorang Apa Seikor binatang Berguling-guling di tanah Siapa tuh sahabat Yang tadi ini sebutin Lagi-lagi saya lupa Bukan 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 Tadi yang jawabannya Tadi Oke type Jabir Bukan Bukan Nanti kok jawabannya Bener aja Salah Wisnu maulana Itu ada yang jawab Jabir bukan Amr bin As Jabir bin Abdillah Ali bin Abi Talib Perasaan tadi Ada gak sih Lagi tadi menyebutkan Ustaz menyebutkan Abi bin Abi Talib Abu Muda Al-Asari Abu Muda Al-Asari Bukan Bukan Kayaknya dia bener tuh Cuma Typo aja tuh Serius Ustaz Bener nganya Ustaz nih Abu Muda Al-Asari Nanti tulis lagi yang bener lah Nggak enak Coba Kebawa lagi Boleh teman-teman Ibnu Umar Itu jawab Astino Taufik Astino Taufik Mantan pemain Persija sudah hijrah Anda juga bikin Malu Astino Taufik Terus-terus Taufik Lu kalau sama sih Astino nongol loh Sama sih Paling bisa Tino Aduh mana Amr bin Nggak ada Zubar bin Awam Ayuah Ini siapa nih Enggak Bukan Rusdi Sani Abu Muda Al-Asari Tajudin juga telat Tajudin ini Tajudin telat ya Cepet-cepetan Tercepat dan tertempat Selamat buat Rusdi Sani Pernah mendapatkan Astino Taufik Oh pernah dia Pernah juga ya Nggak apa-apa lah Rezeki lah Nggak apa-apa Ini Apresiasi kita ada di Istiqomahnya dia Itu kaos bukan Baju Baju kan Bener Baju Bener dong Baju Atau Tisha Abu Musa Al-Asari Bener jawabannya Abu Musa Betul ya Rusdi Sani Barakalafik Tepat di jam 9 Mungkin Katapan utup Dari Ustadz Muhammad Syari Fitur Allah Betul Barakalafik Mudah-mudahan ini Menjadi episode terakhir Di season kedua Jadi ini lepasan Nggak ada sambungannya Kan ada Sujud sahwi Belum dibahas Sujud tilawah Sujud tilawah Belum dibahas Sujud syukur Sujud sigur Masih banyak Gimana Wallahu ta'ala Alam Mungkin kita Keusat Ahmad dulu Oke Keusat Ahmad Nanti kita akan bahas Sebentar bab Tentang gelas Gelas kaca InsyaAllah Beneran bermanfaat ya Apa yang udah kita Sampaikan Mulai dari masalah hudu Dan kita ada masalah Salat Ada masalah hudu Dan sekarang masalah Tayammum Semoga itu bermanfaat Bisa menjadikan Ibadah kaum muslimin Lebih mudah Dan lebih Apa ya Lebih baik lagi Dengan berisikan Dalam yang telah kita Sampaikan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan taufik Untuk kita semua Kurang lebihnya Saya mohon maaf Kita kembalikan kepada Sheikh Derry Silahkan warah kalafikum Kalau gitu teman-teman Langsung saja kita tutup dengan Kavaratul Majelis Kali-kali ada Kalimat-kalimat Yang beribadi juga Yang tidak mengenakan hati Sehingga syaitan suka Tapi Allah benci ya Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Assalamualaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh Wa alaikumussalam Wa rahmatullahi Wa barakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton